Bupati Sarolangun Hendri Zal membuka secara resmi Musrembang membangun recana kerja pemerintah daerah tahun 2024 tingkat kecamatan di kecamatan Batin 8 dan kegiatan ini dilaksanakan di ruang pola kantor camat Batin 8, Senin, 20 Februari tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Sarolangun mengatakan, Musrembang kecamatan sebagai wadah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan untuk duduk bersama, berdiskusi, membahas, dan menyusun berbagai program. Kegiatan pembangunan infrastruktur daerah masih menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Sarolangun untuk tahun depan selain infrastruktur. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tetap diprioritaskan yang difokuskan kepada penguatan ketahanan pangan melalui revitalisasi dan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri dan perdagangan. Pada kegiatan tersebut juga, Pejabat Bupati Sarolangun bersama Angkota DPRD Sarolangun dan Camat Batin 8 menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama Musrembang kecamatan Batin 8. Tim Liputan Cek TV melaporkan. Tim Liputan Cek TV melaporkan. Terima kasih.